Intro Survivor Nur Muhammad, 53 tahun, selamat dievakuasi oleh tim Basarnas di Selat Bunga Laut, Mentawai, Selasa 22 Maret 2022, pukul 9 lebih 58 menit. Kronologis singkat kejadiannya, kapal Nade dalam perjalanan menuju Siberut melihat kapal bot atau perahu nelayan yang terombang ambing di alun gelombang di perairan Sipora dan Siberut. Sontak salah seorang ABK Nade, Andri, melaporkan kepada Kapten Nade dan segera menghubungi Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai. Intro Begitu mendapat laporan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai segera menuju lokasi kejadian dengan waktu tempuh 30 menit dari Dermaga Tua Pejat ke lokasi kejadian. Unsur yang terlibat dalam operasi ini, Resju Sar Mentawai bersama TNI Polri, BPBD, dan masyarakat dengan menggunakan RIB 03. Akhirnya tim Sar Gabungan menemukan Survivor Nur Muhammad, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan selamat di selat bunga laut antara Pulau Siberut dengan Pulau Sipora. Tim Sar Gabungan langsung mengavakuasi korban ke Dermaga Tua Pejat dan diserahkan pada pihak keluarga. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan lancar di mana? Tadi pagi telah terjadi kecelakaan kapal, yaitu selalu nelayan mati mesin di selat bunga laut antara Pulau Sipora ini dengan Pulau Siberut. Kejadian ini sekitar pada pukul 09.40 waktu jam kemarin. Nah, kita terima informasi dari salah satu PKK KM Nade, ya, itu Andre, nah, kodenya, dia memberikan informasi bahwa dia melihat salah seorang nelayan yang terapung-apung, yang kapalnya, ternyata kapalnya masih mesin. Sehingga dilaporkan ke kita, kita langsung bergerak. Nah, kita langsung bergerak dari kantor, ya, Tim Rescue, kantor Sar Mentawai bergerak. Tiba di sini, langsung kita melakukan pergerakan, yaitu tim sargabungan, dari TNI Polri, baik dari Lanau, baik dari Polair, itu juga dari BPPT, dan dari ABK KM Sar Ramawijaya, juga ikut membantu kegiatan ini, dan termasuk juga informasi dari masyarakat. Salam buat pimpinan, dan buat saudara-saudara kita, bahwa beliau sehat-sehat saja, kondisi beliau baik, dan kita setelahkan kepada pihak keluarga. Dari Tua Pejat, tim meliputan Sosarina TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!